Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Maniska TV kembali hadir menyapa Anda bersama saya Pandita Hapsari Pada hari ini Sabtu 24 September 2022 Saya akan melaporkan perihal acara Pena MAPK 2022 Yang diselenggarakan oleh OPPK Aman 1 Surakarta dengan tema Bukan sekedar imajinasi tuangkan menjadi tulisan menginspirasi Berikut informasi selengkapnya Selamat siang pemirsa Saat ini saya sedang bersama dengan Ustadz Abdul Muttalib Magister Agama Baik Ustadz apa kabar? Alhamdulillah baik semangat terus Baik Ustadz Abdul Muttalib ini selaku Kepala Asrama Maman 1 Surakarta Baik Ustadz apa tanggapan Ustadz dengan diadakannya acara Pena MAPK 2022? Ya sangat support ya mendukung ya Karena ini bagian dari pengembangan diri yang sangat penting Bagi santri atau siswa Dan ini juga bagian kecakapan abad 21 yang harus dimiliki Dan ini setiap siswa harus melakukan pengembangan diri Baik harapan apa dengan diadakannya acara ini? Ya yang pertama tentu masing-masing nanti peserta atau siswa itu bisa menggali potensinya Kemudian mencari passionnya Dan kalau yang punya passion di bidang kepenulisan bisa mengembangkan lebih lanjut Tapi ala kulihal meskipun mungkin ada orang bilang gak begitu passion Tapi passion itu bisa dibentuk Dengan kita memahami apa manfaatnya kita menulis Dan yang harus kita awali setiap kita harus punya anggapan menulis itu tidak sulit Menulis itu semudah bernafas Dan tentu dalam hal pengembangan diri passion itu tidak cukup tapi perlu dedikasi Dedikasi itu ketika orang ingin sukses di bidang tertentu Maka dia harus mengorbankan pikiran, tenaga, waktu Sehingga apa yang menjadi passionnya itu betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Karena meskipun orang punya passion ya pada akhirnya juga ada bosen Ya ada hambatan-hambatan Ada gangguan-gangguan hal-hal lain Sehingga kalau tanpa dedikasi ya tidak akan berhasil Baik Ustaz terima kasih Semoga Ustaz sehat selalu Nama saya Aulia Ahmad Farhani Siswa kelas 12 PKPA Saya selaku ketua pelaksana cara Pena MAPK 2022 Baik bisa diceritakan apa itu Pena MAPK? Baik yaitu acara tahunan yang diselenggarakan oleh organisasi pelajar program keagamaan Yang mana acara ini berupa seminar yang berbasis kepenulisan Ada pun tujuan daripada acara ini yaitu untuk menambah wawasan mengenai literasi Baik bagaimana persiapan panitia dalam menyelenggarakan acara ini? Untuk persiapannya kami hanya mendapatkan waktu dua hari Tapi menurut kami itu tidak masalah Kami percaya dengan kesulitan kami kami akan menyukseskan acara ini Baik apa yang membedakan acara Pena MAPK 2022 dengan acara tahun sebelumnya? Untuk yang membedakan itu sebenarnya cuma pelaksanaannya saja Kalau tahun kemarin mungkin dilaksanakan daring Mungkin untuk tahun ini bisa terlaksana secara offline Baik satu kata untuk Pena MAPK 2022? Sukses Wah terima kasih semoga acaranya sukses juga ya Pemirsa saat ini saya sudah terhubung dengan rekan saya yaitu Aulia Isabel Bahagia Baik kepada Aulia Isabel Bahagia dibersilahkan untuk memberikan laporan Baik pemirsa saat ini saya sedang bersama dengan salah satu siswi dari acara seminar Pena MAPK kali ini Baik silahkan memperkenalkan diri Baik perkenalkan nama saya Fiza Nisamuna Adinta Saya salah satu siswi dari MAPK Baik kak kami izin memutangnya sebentar untuk mewawancarai kakak Baik jadi bagaimana kesan dan pesan kakak setelah mengikuti acara seminar Pena MAPK kali ini? Baik seminar MAPK Dalam kali ini alhamdulillah kami mendapatkan banyak sekali pelajaran dan pengalaman baru Yang dimana disini di acara Pena MAPK tahun 2022 Kami mengundang yaitu narasumber yang bernama Mbak Astri Mbak Astri adalah salah satu anggota dari FLP di Kota Solo Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil Tidak hanya dalam hal jurnalistik ataupun kepenulisan Tetapi juga Mbak Astri memilikan banyak sekali pelajaran kehidupan Apalagi kami yang masih dalam usia remaja Dan Mbak Astri memilikan bekal kehidupan bagi kami Dan di acara Pena MAPK ini Saya menjadi tahu bahwasannya Literasi tidak hanya sekedar membaca dan menulis saja Akan tetapi menulis adalah salah satu jenis dari literasi Dan Mbak Astri mengatakan bahwasannya menjadi penulis memang tidak mudah Mbak Astri harus bekerja keras dan itu akan mencapai kesuksesan Ya seperti yang kita ketahui bahwasannya kesuksesan tidak akan tercapai tanpa adanya usaha Terima kasih atas ketersediaan waktunya Semoga kakak sehat selalu Baik pemirsa sekian berita yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini Saya Aulia Esa Bebagia pamit mengundurkan diri Bukan sekedar imajinasi Tuangkan menjadi tulisan menginspirasi Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!